Pada masa pandemi Corona, setiap penumpang pesawat yang akan masuk ke Bandara Internasional Juhanda, Surabaya, baru boleh masuk untuk melakukan check-in dan pemeriksaan kesehatan 2 jam sebelum keberapa. Memasuki kontor check-in diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan surat repites antigen atau PCR atau genos di bagian pengecekan kesehatan EHAK Juhanda, Surabaya. Seiring dengan berakhirnya PPKM Mikro di Jawa Timur tertanggal 1 sampai 14 Juni 2021 yang mewajibkan penumpang pesawat udara untuk lebih ketat dan menjaga protokol kesehatan termasuk dengan anturan antigen 2x24 jam, genos 1x24 jam, dan PCR 3x24 jam terlihat ruang waiting room. Bandara Internasional Juhanda Terminal 2 mulai dipadati penumpang namun dipastikan penumpang yang telah berada di ruang waiting room adalah mereka yang akan terbang setidaknya 2 jam sebelum keberangkatan. Bandara Juhanda memperlakukan sistem pemanggilan penumpang melalui pengeras suara untuk dapat masuk ke ruang bandara Juhanda International Airport mereka yang akan terbang setidaknya 2 jam sebelum keberangkatan. Bagi mereka yang telah tiba di bandara Juhanda sebelum 2 jam sebelum keberangkatan maka tidak diperkenankan masuk. Beberapa penumpang terlihat menjaga jarak sesuai dengan anjuran petugas bandara dan menduduki tempat-tempat yang sudah disediakan. Sekian laporan dari kami, Jurnalis Expos Abda Jakarta, Diyah Yusafitri, melaporkan. Langsung dari Bandara Juhanda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!